Tungga nih, kendora tongga nih kita giniin Kalau dia ngambang gini berarti dia bener, bagus, kuat Tapi kalau dia gak ngambang, dia lost, ini berarti kendor, jahitannya juga gak bagus Berarti yang bermasalah skocinya, bukan doangannya Skocinya mesin apa aja ya? Skocinya mesin manual juga sama Kalau dia, biasanya kan baut ini nih yang buat muat ini Ini kendor, biasanya ini akan ngangak, itu akan jelek, jahitan, atasnya jadinya kendor Itu buat buka, udah? Pas naro, pas naro ini, liat, lekukan ini menghadapnya ke atas Lekukan ini, 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 ini Menghadapnya ke atas, ini kita pasin nih di atas Sampai bunyi klik ya Kalau tidak bunyi klik berarti belum pas Oke Sekarang benang atas, benang bawah udah kepasang, kita pancing Cara pancingnya, ini benang atas Kita pegang aja, jangan ditarik Pegang aja, ini di jalaninnya satu arah Arah depan, jangan ke belakang Arah depan Terus Udah Tarik Kalau sudah Ceput Mulai Oke Sekarang, nyalain mesin Tombol On Jangan langsung jahit Tunggu Ini saya cepat ya Dia buka Iya Soalnya kalau ini tetap, dia akan narik terus Yang pertama kalian lakukan itu belajar jahit lurus Kalau saya ngejahit Posisi jarumnya nancep dulu Daru jahit Tunggu 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 Anak ya Keknya susah Lepanya panik disini ada tuas nih naik turun di depan ini fungsinya untuk ngunci jahitan jadi jahit bolak-balik itu hanya di ujung-ujung baju jadi kayak gini baju mundur hanya di ujung-ujungnya aja kalau ngejahit kalau saya ngeliat baju gak di jahit ujung-ujungnya ayah buruk beneran percuma ngejahit baju udah rapi tau-tau ada buluk sedikit oke ini maju mundur maju mundurnya hanya sebentar aja jaman kelamaan dipencet ntar mundur maju mundurnya sebentar aja awal akhir doang ya awal akhir setengah gak usah yang penting kuat di awal akhir udah terus sekarang kita matikan ingat itu saya bilang mesti ada suara kan ini masih jalan oh iya jadi tunggu jadi tunggu suara kecil oh iya berhenti oke ada lagi yang bertanya ah buat musim ini 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 maaf belum dimasukin ini cukup dimasukin ke situ gak semua mesin bisa ngisi 10 ya karena ininya ada yang kendor nih kali ini disini ada pengaturan segangan berbeda ini gak usah diikat digulung aja nyalain nyalain ini ini gak bisa harusnya dikitar ya harusnya dikitar pokoknya prosesnya seperti itu nanti cari mesin mana uh rapet rapet kan dua kalau enggak tiga enggak 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 makin gede nomor berarti mungkin ya kan standarnya standarnya dari kalau satu kamu kalau salah jahit ngededilnya nangis benar itu salah taketan pola yang melingkar itu tadi bagaimana yang tadi itu yang melingkar ya mesti pakai gambarnya dulu gak bisa iya gak bisa kalau pola melingkar nanti tinggal teh jahitnya aja paling nih ya kalau saya kalau misalnya melingkar kalau saya jahitnya pantilan pantilan nanti kalau udah sampai sudut lingkaran ini diangkat diputar dikit-dikit angkat putar dikit-dikit iya kalau yang belum bisa jadi gak ditekan itu bawahnya enggak kalau langsung jert itu jadinya gak lingkaran jadinya lurus tekniknya begitu pas menjahit zigzag juga sama zigzag ini jahit biasa mendekati zigzag pelan tangan jarum nancep angkat sepatu puter sampai ngikutin gambarnya nanti jahit mesin lagi pakai tangan lagi jarum nancep angkat puter iya begitu aja terus yang bergelombong juga sama aja pelan-pelan aja gitu kakinya dilemesin dulu sekarang kenalan dulu sama ini kakinya dilemesin baru boleh ngejahit lurus-lurus lurus jikzag 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 lombang oke oke kalau mau nyoba mesin ingat benangnya dicabut nih jangan dicabut semua dicabut sampai yang gininya aja yang naik turun itu nanti kan tinggal masukin ke situ sama kejarung gak usah ngulang lagi dari awal oke oke ayah tinggal dulu ya ya